Intro Oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di teman cerita channel Indonesia terdiri dari beragam suku, etnis, budaya, dan agama Yang menjadi populasi penduduk yang menempati negara ini Dan pertama kali Indonesia memperjuangkan kemerdekaan, merahih kemerdekaan Sampai saat ini Indonesia memang dikenal dengan negara seribu pulau, suku, dan agama Maka dengan perjalanan waktu seluruh warga negara mampu hidup dengan keragaman yang ada Serta saling menghargai dan hidup berdampingan dengan damai Namun seringkali juga terjadi pergesekan dalam tatanan kehidupan bangsa kita Akibat kesalahpahaman dan perbedaan yang ada Sehingga banyak terjadi konflik dan pertikaian yang muncul di Indonesia Salah satunya yaitu konflik yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah Kerusuhan Poso atau konflik komunal Poso adalah sebutan bagi serangkaian kerusuhan Yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah Peristiwa ini awalnya bermula dari bentrokan kecil antara kelompok pemuda Sebelum berkembang menjadi kerusuhan bernuansa agama Kali ini kita akan membahas tentang kerusuhan yang terjadi di Poso Dari tahun 1998 sampai 2001 yang terjadi di Sulawesi Tengah Kepada teman-teman yang belum subscribe Mohon untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Agar teman-teman bisa mendapatkan info terbaru dari teman cerita Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah adalah sebuah provinsi yang didominasi dataran tinggi Yang terletak di antara wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara di Pulau Sulawesi Poso adalah salah satu dari delapan kabupaten Kabupaten lain baru berdiri setelah tahun 2002 Ibu kota kabupaten Poso yaitu kota Poso terletak di Teluk Sekitar 6 jam perjalanan sebelah Tenggara dari ibu kota provinsi Palu Kabupaten Poso memiliki populasi mayoritas masyarakat muslim di kota dan biasa desa resisir Dan masyarakat adat mayoritas Kristen di dataran tinggi Selain penduduk muslim asli Ada banyak pendatang dari Sulawesi Selatan Terutama suku Bugis dan juga daerah Gorontalo di Utara Tradisi panjang pedagang Arab yang menetap di wilayah ini sudah lama terjadi Dan keturunan mereka memainkan peran penting dalam lembaga-lembaga keagamaan Dan pendidikan Islam Kabupaten ini juga merupakan sasaran program transmigrasi pemerintahan Yang memindahkan warga dari daerah padat penduduk Seperti pulau-pulau yang didominasi muslim Termaksud Jawa dan Lombok Dan juga pulau mayoritas Hindu Seperti Bali Keluarga muslim Poso terdiri dari masyarakat adat transmigran resmi Dan para imigran ekonomi dari berbagai etnis Banyak imigran yang telah menetap di kabupaten ini selama beberapa dekade Pada akhir tahun 1990-an Penduduk muslim menjadi mayoritas di Poso dengan angka di atas 60% Banyak dari kelompok suku ini Belunya terbentuk kerajaan dan memiliki sejarah perang antar suku Kegiatan misionaris Belanda dimulai pada pergantian abad ke-20 Kota Tentena merupakan pusat ekonomi dan religius untuk warga Kristen Poso Dan merupakan pusat dari gereja Kristen Sulawesi Tengah Kota kecil ini terletak di sebelah utara Danau Poso Di kecamatan Pamona Puselemba Salah satu dari beberapa kecamatan dengan mayoritas etnis Pamona Meskipun konflik pada awalnya berpusat pada ketegangan Antar pendatang Bugis yang beragama muslim dan etnis Pamona Yang mayoritas Kristen Banyak kelompok lain yang ditarik melalui Ikatan etnis budaya dan ekonomi mereka Pada malam Natal tanggal 24 Desember tahun 1998 Yang secara kebetulan bertepatan dengan bulan Ramadan Seorang pemuda yang berasal dari kelurahan mayoritas protestan Di Lombogia bernama Roy Runtu Bisa Lemba Menikam Ahmad Ridwan Seorang pemuda muslim dari kelurahan Kayamanya Informasi yang beredar di pihak Kristen Menyebutkan bahwa Ridwan melahirkan diri ke masjid setelah ditikam Sedangkan versi muslim menggambarkannya Sebagai serangan terhadap seorang pemuda muslim yang tertidur di halaman masjid Dan dalam beberapa versi menyebutkan bahwa korban sedang sholat Atau bahkan menjadi imam Para tokoh dan pembuka agama dari kedua bela pihak kemudian bertemu Dan menyepakati bahwa alkoholah yang merupakan sumber masalah Yang setuju untuk melarangnya selama bulan Ramadan Polres Poso berikutnya mulai menyita ribuan minuman keras Untuk kemudian dihancurkan Dalam sebuah kesempatan saat para pemuda Kristen Berusaha melindungi sebuah tokoh miras milik orang Tionghoa Kristen Mereka bertemu dengan para pemuda muslim Yang awalnya berniat untuk menyegel tokoh tersebut Dan bentrokan antar kelompok pun tidak dapat dihindari Rumor beserta kabar burung yang beredar di pihak Kristen Pada umumnya menyatakan bahwa ada sebuah gereja yang dibakar Pada tanggal 27 Desember Sekelompok orang Kristen bersenjata Yang menaiki truk dari Tentena Tiba dipimpin oleh seorang anggota DPRD Poso Herman Parimo Parimo diketahui merupakan anggota dari Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah Atau GPST Bekas milisi pro pemerintah Yang bertempur melawan Permesta Di DI TII Pada periode tahun 1950-an hingga 1960-an di Poso Di sisi lain Sedikitnya sembilan truk muslim Tiba di Ibu Kota Palu, Parigi, dan Ampana Laporan dari seorang narasumber muslim Memperkirakan bahwa Seribu orang muslim tiba dengan menggunakan 27 truk Mobil pick up dan kapal motor Bentrokan meningkat dan polisi tidak mampu berbuat banyak Meskipun mereka mengaku telah menutup jalur-jalur yang menuju ke Poso Setelah seminggu Bentrokan kembali meruncing di tengah hujan deras Dan mereka yang kehilangan tempat tinggal Memilih mengungsi di Tentena, Parigi, dan Ampana Spanduk, surat kaleng, dan graffiti Yang menyerang para pejabat pemerintahan Kota Poso Yang beragama Kristen mulai menjamur Terutama menargetkan Parimo Dan orang yang diduga mendukungnya Yahya Patiro Yang juga mencalonkan diri sebagai bupati Panglima Komando Militer Daerah Wirabuana menyatakan bahwa Yang mengobarkan kerusuhan adalah 8 pengacau Kristen yang telah mereka tahan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnasaham Menyatakan hasil penyelidikan mereka menunjukkan bahwa Kerusuhan di Poso terjadi bukan karena ketegangan agama atau etnis Mereka menyebutkan bahwa kekerasan terjadi karena miskomunikasi Dan mengklaim bahwa tidak ada pejabat lokal yang terlibat dalam upaya Untuk mengembalikan kedamaian Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah Membentuk tim klarifikasi Yang mewancarai 40 saksi Dan juga menyimpulkan bahwa tidak ada pejabat Daerah Poso Yang bertindak sebagai provokator Primo yang disebut-sebut sebagai pemimpin iring-iringan kendaraan Kristen yang berangkat dari Tentena ditangkap Desa Desus tersebut berlanjut bahwa Ada pejabat tinggi di Poso yang berada di balik kekerasan ini Seperti Bubati Arif Patangga yang beragama Islam Atau Sekretaris Kabupaten Yahya Patiro yang beragama Kristen Patiro diberi jebatan di pemerintahan Provinsi di Palu Menyebabkan kemarahan umat Islam Poso Pada bulan Februari tahun 1999 Polisi menahan adik laki-laki Bupati Afgar Patangga Dengan tuduhan memberikan hasutan untuk melakukan kekerasan Pada bulan Juni tahun 1999 Gubernur H.B. Paliuju Mencopot Arif sebagai Bupati Laboratorium Forensik di Sulawesi Selatan Kemudian menyimpulkan bahwa Agfar Patangga adalah penulis dari surat tanpa nama Yang isinya menuduh para pejabat Kristen Poso Sebagai pihak yang memulai kerusuhan Sampai jumpa di будто Paliuju Sampai jumpa di Spotip Terima kasih.